Nah, gue kan, gue sebenernya baru menikah. Gue sebenernya nggak ngerasa butuh mobil. Generasi saya sudah punya anak dua, gitu ya. Itu saya baru mulai merasa, oh, aku harus punya mobil. Kalau buat gue yang Gen Z, gue nggak terlalu butuh mobil pribadi. Tapi kalau buat gue Gen Z yang misalkan butuh namanya pacaran, gitu-gitu kayaknya gue butuh. Karena kan umuran-umuran gue tuh umuran-umuran yang akhirnya butuh di-talk di mobil. Iya, sharing playlist, gitu-gitu kan. Pacaran tuh kenapa harus pakai mobil? Kan lo bisa naik motor juga gitu. Romantis juga sih di motor juga. Belum ngerasain pakai jas hujan yang bareng berdua. Puncul. Nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan dong. Ini dimana? Ini dimana, ngeliatnya cuma ke bawah. Udah nyampe, gitu kan. Nyampe-nyampe, gue kemana gitu kan. Tapi ketika bawa anak, dimana kenyamanan? Bukan kita sendiri yang ngerasain. Tapi istri kita, anak kita, itu kan juga harus nyaman. Itu kemarin seperti pengalaman saya, saya trip ke daerah Malang. Road trip gitu? Ya, road trip gitu. Road trip semuanya. Dan kalau kita hitung-hitung, itu lebih murah akhirnya. Kira-kira usia berapa sih? Orang tuh bisa gitu beli mobil. Orang huh in-Nikah. Departah di Indonesia. Siliamkan pocah liat. Mudah. Purimu. Purimu.